Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya sehat ya di episode kali ini saya akan membahas tentang aquarium yang sudah berusia 2 tahun hampir tidak terawat cuma kok kondisinya seperti ini ya oke kita review ya ini adalah aquarium milik teman saya di Lumajang, namanya adalah Mas Wawan aquarium ini sudah berusia 2 tahun dan sekarang jarang dirawat kondisinya seperti ini yuk kita intip aquarium ini hanya menggunakan lampu HPL ya, lampu HPL orangnya tidak ada terus isinya seperti ini teman-teman untuk yang atas ini kebanyakan SPS monti ya montinya sampai lebar-lebar jadi berkembang banget ya disini ya, kemudian ini ada ciki tata juga disitu, hijau kemudian ada acan juga di sana, kemudian ini ada biu merah ya ini kebetulan lampunya baru nyala teman-teman baru nyala, jadi banyak yang masih belum mekar untuk yang bawah ini yang saya heran ini ya yang bawah ini full polyp dan semuanya seger-seger ya ini kalau tidak salah informasinya sudah tidak WC selama satu bulanan pokoknya tidak terawat ya lampunya juga banyak yang mati ini ada uter ya uternya memanjang-manjang ini karena ini indikasinya kekurang cahaya karena lampunya ini nyalanya jam 3 teman-teman baru nyala ini ya terus ini ada juga uter uternya sampai mana ini ya dan ini ada sun flower teman-teman sun flowernya seger-seger ya pokoknya polypnya sampai menghama disini teman-teman meskipun tidak dirawat cuma sampai menghama semua anaknya banyak banget untuk filtrasinya sederhana banget ya filtrasi bawah ukurannya ini kalau tidak salah ini kisaran 45-50 tidak pakai skimmer hanya pakai aseman ya ini aseman lumayan cukur jadi dia tidak pakai skimmer cuma pakai deep sand ya hanya bukan deep sih bukan deep sand cuma pasir ada ada asemannya kapas itu kapas turun kemudian ditampak sama si aseman ini langsung pompa pakai auto top top ya dia pakai auto top top teman-teman jadi tidak khawatir lagi untuk top top akhir top untuk isi yang lain banyak banget ya untuk ikannya juga pakai ikan nemo ya ikan nemo semua dua-duanya itu platinum dan satunya ini nemo dan juga itu ada kota anak kuning pokoknya sip banget ini masih pun tidak dirawat cuma kondisinya bagus banget dan biotanya sehat-sehat ya ya inilah tandanya kalau tank itu sudah matur teman-teman masih pun jarang dirawat biotanya sehat-sehat ini padahal belum mekar maksimal ya tapi sudah kelihatan bagus banget di kamera saya montinya sampai lebar-lebar teman-teman montinya sampai lebar-lebar ini dulu tidak seperti ini masih kecil sekarang bisa sampai lebar ke belakang ke samping yang ini juga ini sampai lebar-lebar gitu ya dan ini ini di atas ada satu kimah teman-teman ya satu kimah untuk penstabil nitrat fosfat dan fitri isinya aku beli banget pokoknya full coral disini ya full coral dan isi ikannya cuma tiga yang bawain menghama jadi teman-teman disini itu kebanyakan ngefrag dari sini nah saya kesini juga rencananya mau ngefrag ini si grandis ini ini kan ada anaknya satu ini ini kalau gak salah satu mata ini dihargai 300 ribu ya oh ini menghama ini tinggal ngefrag semua itu sudah jadi cuan untuk WM dia pakai WM1 teman-teman ya WMnya cuma satu di belakang itu dan ini mengandalkan overflow sorry maksudnya flow dari si powerhead ini arusnya dari sini dan dan webmaker tapi isinya luar biasa sehat-sehat masih pun untuk polyp atau zoa ini memanjang-memanjang ini ya cuma ini indikasinya dia itu kurang cahaya cuma sehat gitu loh untuk jenis terentu kayak puter ini memanjang kan yang lainnya gak memanjang ya bagus-bagus ya keren banget pokoknya ini ada dragon soul dan juga disini banyak banget hama apa itu cacing koker teman-teman cacing koker ini sebenarnya bukan hama dia itu semi-filtrasi cuma kalau buahnya dia jadinya jadi hama ini sudah menghama ini banyak banget di belakang itu banyak banget cacing koker begitu teman-teman untuk review aquarium laut punya master wawan ini masih pun gak dirawat cuma menghama menghama dalam arti yang subur-subur ya kayak jamur ini sampai merambat ke batu-batu yang lain terus zowa dan lain-lain pokoknya bagus-bagus untuk monti juga untuk sps juga disini bagus sampai jumpa di review selanjutnya ya karena ini persiapan mau pembukaan jualan orangnya dan saya juga sih terima kasih sudah menonton filtrasi minimal hasil maksimal oke dadah terima kasih Selamat menikmati